Intro Terdapat 60 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Majelengka terindikasi rawan kekeringan akibat musim kemarau. Selain menyebabkan kekeringan pada sektor pertanian, juga menyebabkan sulitnya air bersih pada sumur warga di sejumlah tempat. Indikasi rawan kekeringan terjadi di wilayah selatan dan hilir. Melalui kejadian ini, BPBD Majelengka memberikan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air bersih. Salah satu desa penerima bantuan itu yaitu Desa Hauleut, kecamatan Kadipaten. BPBD mensuplai 5.000 liter air bersih untuk 90 kepala keluarga yang membutuhkan. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menyerahkan bantuan pangan pada masyarakat sekitar berupa minstan yang penyerahannya disaksikan langsung unsur muspika setempat. Terbantu gak dengan adanya air bersih, bantuan air bersih? Terbantu. Emang disini kondisi air seperti apa, Bu? Keringan, kurang air, bersih. Sudah berapa lama, Bu? Baru, eh, udah kira-kira dua bulan. Ada 12 kecamatan yang terindikasi rawan kekeringan, baik di daerah atas, maupun di daerah hilir. Dan ada 60 desa yang sementara ini kami data rawan kekeringan. Dan baru hari ini yang melaporkan kepada kami tentang kebutuhan air, sehubungan sudah mulai kekurangan air bersih, baik untuk mandi, cuci, maupun untuk ke MCK. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Tribrata TV,